Terlihat tampan, kasih yang jelek-jelek Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia Dipandang aja gak mau Dan rupa pun tidak Gak mau melihat wajahnya sehingga kita menginginkannya Kita pun gak mau sama Yesus ini Sepakat ya Tunggu dulu Coba baca Kores Apa? Ayat 2 Coba mulai Sebagai taruh di hadapan Tuhan Sebagai tunas dari tanah kering Dia tidak tahu depan dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak Sehingga kita menginginkannya Dia disini terhina maksudnya disini Kores Iya Yesus bukan yang terhina Iya terhina Jadi terkata Iya Katakan dia tidak tampan Itu maksudnya Bukan dalam artian dia tidak tampan Yang seperti di foto-foto Anda mana menafsirkan salah disini Lebih benar yang dipotong Benar yang dipotong Maksudnya dia terhina Dia dihindari orang Dia selunjutnya Dia dihina Ya kalau mau terhina disininya Di sini Ini dong harusnya Ini loh Dari cat kesakitan Iya iya harusnya Harusnya gini loh Kalau tidak Kalau dia terhina Disini harusnya Iya tidak terhormat Baru bisa dibilang Iya terhina Disini tertulisnya Iya tidak tampan Iya jelek dong Ini terjemahan Bukan seperti adalah Merti Arvia Seperti begini Terus lanjut Ban Sidik Lanjut ya Silahkan penjemahan Iya Iya dihina Dan dihindari orang Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita kesakitan Yesus ya Betul Iya Oke Yesus sakit apa aja Selama hidupnya Silahkan Anda harusnya satu-satu Begitu Begitu Salahnya Wah salah Anda Ini dalam hatian Hal yang negatif Ditimpakan kepada Yesus Itu maksudnya Perhatikan 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 kata-katanya Iya dihina Dan dihindari orang Yesus Seorang yang penuh Kesasaran Ini ini Dan yang biasa Menderita kesakitan Yang biasa Menderita kesakitan Pertinya ini Yesus sakit apa aja Selama hidup Oh bukan ke situ Bukan ke situ Arti tafiran Yaudah ini dihapus Yang biasa Gimana Ini Buat-buat Yesus Lu buat-buat Yesus Lanjut Perkata Tidak begitu Terus Gimana Selanjutnya Baca Yaudah Lanjut Iya Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Dia Tidak Masuk Hitungan Oke Ini Yesus Ya Tapi Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Yesus Oke Sip Udah Udah Masalah Gua Lanjut Ya Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang Ditanggung Yang Ya Jelas Oke Oke King Richard Ada Asam Lambung Nggak Terus Terus Ini Koma Ada Koma Ada Koma Kom Iya Ada Kom Ini Iya Ada Kom Kesengsaraan Kita Yang Bukannya Enggak Tunggu King Richard Ada Asam Lambung Nggak Bukan Begitu Lutam Gimana Maunya Sih Satu Perikop Buat Yesus Anda Subjektif Mencari Yaudah Penyakit Kitalah Yang Ditanggung Penyakit Apa Itu Dosa Oke Penyakit Kita Dosa Dosa Ditanggung Dan Kesengsaraan Kita Yang Dipikul Kesengsaraan Apa Dosa Juga Ayo Dosa Juga Bener Oke Jadi Kalau Penyakit Kita Ditanggung Dosa Dosa Apa Dosa Oke Upah Dosa Dan Kesengsaraan Kita Yang Dipikul Dosa Apalagi Itu Dosa Macem Macem Terus Iya Ini Penyakit Kita Yang Ditanggung Itu Dosa Dosa Apa Bingung Dan Kesengsaraan Kita Dipikul Dosa 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 Bingung Udah Dua Bingung Dosa Dosa Terus Dosa Dosa Baca Baca Dosa 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 Bentar Dosa Padahal Kita Mengira Dia Kena Tula Dulu Bentar Lagi Ngelek 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 Kena Tula Nah Ini Kita Sotoy Gitu Oh Dia Tuh Kena Penyakit Dia Dipukul Dan Ditindas Tuhan Nah Gitu Kan Sepakat Ya Bukan Gitu Loh Itu Aduh Terus Aja Ditentang Katanya Buat Buat Yesus Terus Bacanya Terus Masalah Semua Jadi Artinya Apa Kalau Padahal Kita Mengira Artinya Apa Padahal Kita Mengira Padahal Kita Mengira Dia Kena Tula Dipukul Dan Ditindas Allah Ya Pasti Kira-kira Ini Kita Mengira Ngira Ini Iya Kita Mengira Ngira Apa Yang Kalian Tabur Ini Yang Kalian Tuai Gitu Loh Jangan Mengklaim Ini Buat Yesus Baru Sampai Ayat Tempat Kalian Udah Bingung Lanjut Aja Lanjut Ya Kita Lanjut Ya Udah Bingung Disini Ya Berikut Tetapi Ya Disini Siap 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 Tetapi Dia Tersalim Bentar Salam Oh Ya Tertikam Oke Ini Yesus Versi Mana Yang Matinya Pakai Pisau Tertikam Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Itu Karena Dosa Kita Memberontak Kepada Alam 6 Ini Yesus Yang Versi Tertikam Ini Yesus Yang Versi Tertikam Ini Iyadakan Ditikam Di Atas Mulunya Atinya Ditikam Dengan Tombak Itu Ditusuk Kalau Tikam Itu Pisau Terusuk Tikam Aduh Aduh Ini Makin Kesini Makin Kesana Ini Boleh 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 Ditikam Oke Siap 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 Oke Lama Gak 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 Jadi Tertikam Itu Tersalib Ya Tertikam Itu Tersalib Ya Siap Siap Tersalib Tertikam Memang Tertikam Ya Oleh Pemberontakan Kita Terus Dirembukan oleh Kanak Kejahatan Kita Ya Jelas Betul Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Itu Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Jadi Yang Selamat Itu Dia Bukan Kita Sepakat Ya Dia Jelas Dia Ditimpakan Ke Dia Oleh Dia Kita Menjadi Yang Ditimpakan Ke Dia Apa Keselamatan Bukan Yang Ditimpakan Kepada Dia Itu Kesalahannya Kita Kejahatan Kita Loh Disini Tertulisan Keselamatan Kalau Dibilang Kesalahan Kesalahan Gimana Disini Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Jelas Jadi Karena Keselamatan Kita Dia Pun Ditimpakan Keselamatan Tersebut Sepakat Ya Kejaran Yang Mendatangkan Langsung Anda Mengertikan Begitu Ini Apa Tulisannya Ini Apa Akibat Ini Apa Yesus Tunggu Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Bagi Umatnya Kita Diselamatkan Dia Mendatang Yang Menerima Bagi Siapa Yesus Keselamatannya Bagi Siapa Keselamatan Kita Sebagai Pengikutnya Itu Maksudnya Mas Jangan Diputer Puter Ini Keselamatan Ganggaran Yang Diterima Yesus Ganggaran Yang Diterima Yesus Mendatangkan Keselamatan Mendatangkan Keselamatan Kita Yang Berdosa Jadi Selamat Jangan Duit Tapsir Eh Jangan Duit Tapsir Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Siapa Bagi Kita Kalian Punya Kami Kami Punya Kitab Iya Apa Kalian Punya Kitab Tapi Kalian Nggak Membaca Ini Ketika Dibacakan Kalian Nolak Nolak Terus Bukan Nolak Dengar Baca Ganjaran Yang Diterima Yesus Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Umatnya Apa Yang Salah Mana Tertulis Ganjaran Yang Diterima Yesus Mana Iya Ganjaran 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 Yesus Yang Menerima Ganjaran Akibat Dosa Kita Tapi Iya Itu Harusnya Untuk Siapa Keselamatannya Keselamatannya Harusnya Untuk Siapa Keselamatan Untuk Kita Sebagai umat Ditepus Dosanya Maksudnya Malah Ditimpakan Kepada Siapa Iya Yesus Yang Menerima Ganjaran Gitu Jadi Ganjaran Keselamatan Yang Harusnya Untuk Kita Malah Ditimpakan Kepada Dia Yang Selamat Siapa Jadinya Yang Selamat Kita Karena Dia Menembus Dosa Kita Yang Selamat Dia Karena Ditimpakan Kepada Dia Ditimpakan Kepadanya Ini Gimana Ini Ini Bahasa Indonesianya Waktu SD Berapa Tujuh Ganjaran Yang Men Ganjaran 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 Itu Akibat Ganjaran Hukum Yang Dia Terima Di Kayu Salib Mana Dia Terimanya Mana Dia Terimanya Inilah Kenapa Dalam Akuran Itu Mereka Membaca Biblos Terus Bilang Itu Dari Biblos Padahal Enggak Ini Kalian Terjalan Akibat Yang Yesus Di Kayu Salib Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Umatnya Mana Kayu Salib Disini Belum Ada Ini Bacanya Yang Bener Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Jadi Keselamatan Yang Harusnya Untuk Kita Itu Malah Ditimpakan Kepada Kepadanya Ditimpakan Kepada Bukan Ganjaran Tempat Terjemahan Kita Maksudnya Begitu Lebih Pinter Kepada Ya Udah Jadi Nabi Jalan Yesaya Kalau Gitu Ya Saya Dialog Disini Jadi Nabi Ganjaran Yang Ditimpakan Kepada Yesus Mendatangkan Tadi Kepada Siapa Tangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Romawi Diem Yesus Tidak Tampan Diem Koyen Nih Jangan Tadi Yang Dikas Ditimpakan Semua Hal-hal Yang Waduh Waduh Nanti Jangan Padus Jangan Padus Jangan Padus Jangan Padus Satu Satu Terus Terus Ya Ini Yang Favorit Gua Di S53 Itu Perhatikan Kenapa Kristen Disebut Domba Baca Disini Kita Sekalian Sesat Seperti Domba Domba Ah Iya Itu Domba 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 Dianalogikan Sebagai Domba Yang Tersesat Domba Domba Kita Cepul Domba Domba Siapa Domba Jadi B deepen Domba Kenapa Kita Domba Domba Di Domba Domba Itu Domba 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 itu karena sesat makanya disebut dom domba-domba tersesat Iya susah gembala kitanya ini loh kitanya ini loh iya kita ini dosok manusia yang tersesat ya ah gitu dong aku aku ya manusia yang tersesat Richard itu seperti domba Oke siap kita lanjut ya masing-masing kita mengambil jalannya sendiri semangat ya makanya bahwa Yesus tersebut bukan-bukan Yesus kita kita-kita Iya kita ini domba yang tersesat makanya Yesus menebus kita dari dosa gitu Iya enggak apa-apa itulah kan masih-masih dipakai kan kata-kata domba tersebut kan masih kan lanjut masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita kesekalian betul kan sepakat ya ah oke betul ya orang jadi Yesus adalah Jah kenapa apa kita baca lagi ya masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus maka Yesus adalah Jah eh salah-salam ke situ Yesus adalah apa jangan tipu-tipulah udah lanjut nomor 7 semua kejahatan dilimpahkan kepada Yesus Yesus berarti Yesus penuh dengan kerja Hai htg energi atau dia mau nggak mau ya bukan mes itu adalah orang jauh Spana ha 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 kita mana Yesus penuh dengan kerjahatan setuju ya Iya manusia ditimpakan kepada Yesus karena dia yang menembus dosa Iya sehingga Yesus menjadi jahatnya Masa enggak setuju Oh ya sudah bisa jahat logik saja lagi koreskannya mencari-cari ketelahan saja korek itu yang tertulis kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus iya salah kau tadi yang gimana sih terus berhati-hati yang disini ditimpakan kepadanya ditolak sekarang yang kejahatan di timpah kesini juga ditolak maunya apa maunya apa kita manusia ditimpakan kemudian Yesus apa yang salah iya nah itu ketika kejahatan ditimpakan kepada Yesus Yesus jadi apa buka sebenarnya dia tidak bersama kejahatan kita dikasih kepada Yesus ditimpakan kasihan dia ya sehingga Yesus dianggap apa dianggap apa ketika ditimpakan kejahatan Yesus dianggap Maka eh korek kotoran jatuh manusia ditimpakan kepada kain maka kainnya penuh dengan kotoran dosa kotoran kotoran sampah ditimpakan ke tempat sampah maka tempat sampahnya penuh dengan Sam sampah itu enggak logikal begini karena manusia karena jatuhnya kita sekalian ditimpakan kepada Yesus maka Yesus maka Yesus penuh dengan kejahatan kejahatan kita manusia dia bukan yang jahat tapi ditimpakan Iya sus Iya dia nggak jahat tapi dibilang jahat kan harusnya gitu karena ditimpakan orang jahat jahat tempatnya di nerah kakak itu kelar nah ya udah sepakat ya tapi kita anggung banget tapi sekarang ini disuruh-suruh berarti berarti ya saya 53 bukuan sentuh ye susu-suruh namanya 1350 orang jahat itu masuk ke nerah kakak kakak kalau udah ini terakhir ya terakhir ya kita nggak perlu ya di sini nih disini kamu kasih di sini ya saya 537 dia diani ya ya tetapi dia membiarkan diri ditindas betul dan tidak membuka ah ayatnya tetapi dia membiarkan diri ditindas Oke Yesus nggak beli pedang ya domba yang dibakuk untuk pembantai ya Yesus enggak beli pedang ya Oh iya dia memperkan dirinya ditindas beli tapi untuk di tombol sayur deh oh siap-siap oleh iya ini rumah Iya tetapi dia membiarkan diri diambilkan dirinya mana di situ dia melawan ada nggak Yesus melawan tidak ada kan cari ayatnya ya apa-apa dirinya ditindas iya dia membiarkan dirinya ditindas dia berarti menyerahkan dirinya ke Romawi Sukarela kan betul dia tidak melawan di situ ada nggak ada melawan ah cakep gitu dong jadi nggak ada itu doa Gedi get semani nggak ada beli pedang itu nggak ada gitu nggak ada itu semua resikonya kalau bukan muridnya yang kasih keluar pedang bukan dia dia tidak melawan lo supaya melawan Yesus kan musul gitu ya udah belilah pedang dua gitu dipakai jubah di barter kan gitu eh koreas dia ada nggak disitu melawan tidak ada kan dia seperti di domba dibuat ke tempat pembantai ya iya 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 lanjut lanjut nah ini 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 yang terakhir nih buka kepada iya pokoknya di perjanjian baru yang Yesusnya kabur menghilang bersembunyi berdoa itu semua nggak ada karena Yesus itu dateng langsung ke Romawi gitu kores di sepuluh bang kores di sepuluh nah tunggu-tunggu ini yang tujuh dulu ya ini yang menarik nih dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian sepakat ya iya sepakat Oke dari kemana diadar nih nah ini aku yang pengen tanya ya aku pengen tanya King Richard ketika Yesus ngomong elil selama sabachthani itu itu semapur ya semapur ya atau gimana tunggu dulu selesaikan dulu baru yang tiba-tiba lari ke situ ini kan belum selesai dibawahnya jelas dia tuh seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian ini begitulah sepertinya dibawa tentara Romani yang kayu salib begitu jadi eh yang seperti Bang Suma katakan itu orang Israel itu saya iya iya itu udah gua iya kan udah gua iya kan salah ya salah Bang Suma tadi ya mengatakan orang Israel ya salah ya salah gimana gunda salah semua ayat sampai tujuh dibantah semua yang tertulis mana yang dibantah tidak ada kok jelas itu tadi dibilang tidak ini Dinda dia tidak membuka mulutnya yang teriak Elie lepas sabachthani itu mulutnya atau hidungnya itu kodomor seburunya hahaha bukan hidungnya yang teriak bukan lewat hidung lewat mulut atau lewat hidung ya teriak ya bisa mengatakan Elie nama sabachthani alaku alaku mengapa kau meninggalkan aku itu kontraknya sebagai manusia dia merasakan kesakitan Uyun kan usang udah-udah toples ya udah jadinya kan jadinya cocok sama yang ini tidak membuka mulutnya kan enggak cocok jadinya jadi Elie lepas sabachthani itu begitu dengar dulu barijan Yesus ini waktu Elie lepas sabachthani itu keluar lewat mulut apa lewat hidung ya dia memang merasakan penderitaan kesakitan makanya demikian aku alaku alaku apa-apa pemberitahkan aku eh dengerin dulu batarnya sebagai manusia disitu dengerin dulu karena sedih Elie lepas masyarakat tadi sedih keluar lewat gue ini langsung kembali sungai belakang rumahnya ini ianya berteriak apa kalau lewat berendam besok pagi baru naik Kenapa disini terkutuk mulutnya gitu loh kok tetap mulutnya gimana maksudnya lu baca baca-baca baca-baca ini ini dibaca ini pamungkasnya juga ini pokoknya bubuk setiap itu pasti bubuk nah ini ya tidak dan tidak membuka mana nah tadi tetap gue biruin dulu dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke bantai yang tidak membuka mulutnya nah itu yang Elie Lamaksabachthani itu pakai kode semapur kode morse atau keluar dari hidung itu suaranya iya itu kodratnya sebagai manusia merasakan penderitaan kesakitan saya lepaskan iya wajar karena dia manusia disitu makanya lu ya rasakan kesakitan deh ya jadi oke ya terjawab ya bangsu masalah ya mengatakan itu bangsa Israel ya itu adalah sosok Yesus yang dikatakan tidak sesuai dengan keadaan oke saudara dicara-dia tidak membuka mulutnya nah saya tanya ketika dia terlihat Elie Lamaksabachthani itu mulutnya terbuka atau tidak eh 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 pada saat dia mengatakan Elie Lamaksabachthani itu mulutnya terbuka atau tidak coba kau perhatikan bicara begitu tanpa buka mulut coba 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 iya dia itu mengatakan seperti itu karena dia merasakan kesakitan penderitaan katanya tidak terbuka dia tidak membuka mulutnya Coba-coba kau perhatikan sebut itu Elie Tanpa buka mulut Coba kita kita menghujat sudahlah ya ini sudah larut suku hujat ini ini kitabnya orang kau rampok kau bilang ini untuk Tuhanmu padahal enggak cocok Allah masih ceritanya perayat dikatakan dia ditikam dia tidak membuka mulutnya tapi yang terlihat kepadanya baktanya itu pakai apa dia terlihat dikatakan kejahatan kita ditimpakan kepadanya jangan ke situ ya itu tadi sudah gugur ini sekarang ini sekarang ini nih itu maumu itu maumu ini sekarang mulutnya tidak terbuka gimana ceritanya dia terlihat Elie Tanpa mulut terbuka Coba 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 merasakan kesakitan Coba merasakan dulu Coba merasakan kesakitan saya minta kamu perhatikan teriak Elie Elie lama sabachthani tanpa buka mulut Coba 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 sudah lah Anda ini enggak objektif Minta udahan Minta udahan saja objektif itu berarti harus berdasar terhadap objek 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 itu yaitu dalil coba 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 kamu perhatikan teriak coba kamu teriak tanpa buka mulut Elie Elie lemah sabachthani Coba coba perhatikan dulu anda yang berbeda sudah lah kita lanjut lagi ya udah malam ini enggak ngomong-ngomong besok ya makasih ya selamat datang besok ya salam riset salam renungkan ya baik-baik dia dadah 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 aku nggak usah klien tanyai lagi udahlah capek hahaha iyalah guru aja ditanya lagi boder nanti gurunya lebih cek lagi boder nanti lagi biar ngisi amunisi dulu lagi besok lagi lah otak panas udah kita obati dulu kesedihan bodernya dengan sebuah lagu-lagu ini enggak usah dinyanyikan ya boder di dalam hati ya dalam hati Mari kita menyanyi dalam hati tapi jangan berfirman dalam hati janganlah boderinya bu hidir nih Bang Bang Handi sering-sering ngejek ngejek nanti dosamu dicatat banyak lu oleh malaikat ini enggak ngejek ngejek semua datangnya ada iya 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 renungkan aja ada saatnya belajar ada saatnya itu memang minum barusan beri saya rendah eh sedang sama boderni selamat aku ikut diskusi aku berat badanku lima kilo habis hahaha itu menguntungkan apa merugikan merugikan lah hahaha merugikan tapi kan ada ilmu hidup tapi aku bahagia ikut bersama dengan kalian saling lebih menginjil gitu ya betul Om seperti ini aku suka walaupun aku bisa nggak bodernya besok-besok bodernya lagi yang bertanya Hai boleh besok-besok aku bertanya Al-Quran kliennya iya iya bisa boleh bisa-bisa-bisa pengen kan sudah ribuan menanyain asyikafkan iwa tidak gitu dia bilang mau nanti lebih tinggal lagi lagi jadi tau nanti besok-besok bodernya bisa ikut saya akan amin bodernya Pak nanti sekali bu dari ini kalau pakai jika sebelum bodernya pamit menurut bodernya Bang Jumat itu seperti apa kursa elang-jumat dengar lo seolnya bahwa adikku apa buru kuci hasty yang bilang Oh nanti jangan murahan lah jangan murahan memang betul aku sadar mulai hari ini enggak mau lagi aku aku bilang aku bingung cuma lihat dia ke tapi yang berjalan berubah jadi benci kita memang harus saling mencintai sebatas pertemanan kita benar nih kalau betul kata buruku itu kenapa dia berhubung omak dia kan baru si Burian atau sianturi ya baru aku kan baru si matupak jadi kami aku tantenya aku hatinya jadi di nasihatnya aku Tante itu jangan murahan kali ketanya betul juga sadar aku kemarin kemarin enggak sadar kalau aku ya itu langsung aja ya Hai ah saya dipanggil opung aja nggak papa ya opung lah opung-jumat panggil opung baru apa Tante panggil dia panggil opungdoli udah menikahnya anakmu Bang Jumah anakku baru 18 tahun yang pertama yang pertama belum ya kalau belum nanti Desember baru 18 Oh ya Oh berarti masih Bang Jumah dipanggil Oke teman-teman inilah tadi sekelumit ya para keduanya ya semoga bermanfaat buat kita semua sekali lagi ini hanya diskusi apabila tak ada hal-hal di luar daripada yang sebenarnya kami mohon maaf ini hanya forum diskusi jadi ada hak jawab gitu ya sekali lagi kalau ada kata hilap mohon dimaafkan kita jumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati dan semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe dukung terusan di selesai channel Hai selamat beristirahat sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh